Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu melalui Tim Kerja Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan rapat Tim Distrik Working Group Kampung KB Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 selasa 20 Februari 2024. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Moza ini memimpin rapat Tim Distrik Working Group atau DWG Kampung KB Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 selasa 20 Februari. Dalam rapat ini Moza ini menyampaikan sambutan dan arahan mengenai Kampung Keluarga Berkualitas atau disingkat Kampung KB yang merupakan satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu. Ia mengatakan dalam Kampung KB terdapat keterpaduan program pembangunan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah, menurunnya tingkat kemiskinan, kemudian di sektor kesehatan menurunkan kasus kematian ibu, menurunkan kasus kematian bayi dan balita, serta menurunkan angka stunting. Selain itu juga dapat meningkatkan kesertaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, menurunkan kasus perkawinan anak, menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan terpenuhinya infrastruktur jalan, sanitasi, dan akses air bersih, serta menurunkan jumlah rumah tidak layak huni, serta terdapatnya sarana telekomunikasi. Harapan kita memang semua perangkat daerah yang memang terlibat dalam rangka untuk mendukung Kampung KB ini, kita harapkan betul-betul bisa maksimal, walaupun kematian saranggaran, mengharapkan kita mereka juga punya dukungan untuk mendukung desa sebelum ini sebagai desa binaan masing-masing perangkat daerah, sehingga bisa mengikuti di tingkat provinsi Kementerian Barat. Moza ini juga berharap melalui rapat ini dapat meningkatkan kolaborasi dan kerjasama yang baik dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk menyukseskan program pembangunan Kampung KB di wilayah Kapuasulu dengan baik. Dari Kabupaten Kapuasulu, kontributor YTV Rofi Andila mewartakan.